Kata-kata reformulasi ini sedemikian saktinya ya Bagi para penghobi parfum ya Sehingga banyak orang-orang yang pengen membeli parfum Dan setelah mengetahui bahwa parfum tersebut mengalami reformulasi Yang dia ketahui dari review-review di Youtube mungkin Atau dari teman-temannya Kebanyakan orang akan berpikir ulang Atau membatalkan pembelian parfum tersebut Apakah reformulasi ini sedemikian saktinya ya Move on bro Ketemu lagi dengan saya Gunawan di channel saya yang wangi ini Yang selalu ngomong tentang parfum Yang suka parfum seperti biasa subscribe dulu ya Nah kali ini saya akan ngomong-ngomong tentang satu kata yang sangat sakti Di dunia penghobi parfum yaitu reformulasi Nah Apa itu reformulasi ya sering kita dengar ya Kalau kita yang sering ini ya Kita mau beli versasi Eros Banyak yang ngomong wah versasi Eros ini sudah mengalami reformulasi SPL nya udah lu yu dan lain-lain Seperti saya juga pada waktu membeli Fahrenheit Dior Fahrenheit keluaran terakhir ini pastinya ini sudah mengalami reformulasi ya Karena ini sudah produksi yang kesetian ya Ini sudah diproduksi berpuluh-puluh tahun yang lalu Dan pastinya sudah mengalami reformulasi Nah reformulasi ini tentunya memang berpengaruh ya terhadap sen atau wangi awal dari parfum ini Juga terhadap performanya terhadap silis projection dan juga longevity dan lain-lainnya Sebelum saya ngomong tentang apakah masih layak parfum-parfum yang sudah direformulasi ini untuk dibeli Saya akan ngomong ya Atau saya akan sedikit ceritakan kenapa parfum ini harus direformulasi ya Banyak yang bertanya versasi Eros ini kan udah enak keluaran awal-awal Kenapa harus direformulasi menjadi seperti ini Ada beberapa alasan perusahaan-perusahaan melakukan reformulasi Yang pertama adalah kelangkaan bahan baku Jadi bahan baku atau ingredient yang dipakai di versasi Eros Dan parfum-parfum lain yang direformulasi ini sudah langka Jadi diganti dengan bahan baku yang lain Nah alasan yang kedua Karena mungkin bahan baku yang langka tadi Jadinya harga bahan bakunya jadi lebih mahal Dan karena memang positioning harganya nggak dirubah Harus diganti dengan bahan baku lain Yang harganya mungkin setara dengan harga jualnya Alasan yang lain karena ada aturan pemerintah Di mana parfum tersebut diproduksi bahwa bahan baku yang dulunya diproduksi Diberkenankan untuk dipakai sekarang sudah tidak boleh dipakai lagi Jadi terpaksa diganti dengan ingredient yang lain Alasan lain banyak disebut oleh teman-teman juga mungkin ada pertimbangan marketing atau pemasaran ya Karena mungkin si produsen parfum mengeluarkan parfum yang baru Baik flankersnya atau parfum jenis yang lain Dan untuk memacu penjualan parfum-parfum yang baru Parfum-parfum yang lama direformulasi Sehingga performen parfum yang baru terlihat lebih bagus Performennya dari parfum-parfum keluaran yang lama Nah itu beberapa alasan reformulasi yang dilakukan di pabrik-pabrik parfum yang saya ketahui Mungkin bagi teman-teman yang mengetahui alasan yang lain Bisa menambahkan di kolom komentar di bawah Untuk pembelajaran bagi kita semua Nah sekarang yang menjadi pertanyaan Apakah masih layak parfum-parfum yang sudah direformulasi Ya saya ambil beberapa contoh seperti versasi Eros ini Dior Fahrenheit Juga ada Dior Homespot ya Ini juga parfum-parfum cloning pun Seperti Armaq to the Nuit Intent for Men ini pun Juga sudah direformulasi Ada juga versasi The Dreamer ini ya Versasi kesayangan saya juga ya Saya lebih suka The Dreamer ini dibandingkan yang Eros ya Ini akan segera saya review ini ya Nah yang sering jadi pertanyaan Apakah parfum-parfum reformulasi ini masih layak dibeli Nah pendapat saya pribadi Kalau memang katakanlah Kamu suka dengan versasi Eros yang ada produksi sekarang ini Dan kamu belum pernah pakai versasi Eros versi-versi yang sebelumnya Yaudah beli aja Apain mikirin masalah reformulasi Dan kalau kamu pernah pakai versasi Eros versi-versi sebelum reformulasi Dan sekarang masih merasa cocok dengan versasi Eros Hasil reformulasi terakhir Yaudah dibeli aja ngapain ribet-ribet ya Hobi ini membuat kita senang ya Membuat kita terhibur Membuat kita lebih bersemangat Jadi pada waktu kita mau beli parfum Hasil cocok dengan hidung Ya tebas aja kalau menurut saya Ngapain ribet mikirin reformulasi Dibahas macam-macam reformulasi Kalau kita bukan pengamat Kita ini pemakai penikmat ya Suka tebas pakai aja Mungkin satu lagi alasan ya Reformulasi ini ya menurut saya ya Mungkin si perusahaan ini mengikuti arus zaman ya Mungkin ada sen-sen atau wangi-wangi Yang di tahun-tahun dulu itu Dianggap sekarang ini Udah terasa jadul Jadi dicampur lagi Dengan bahan-bahan Yang lebih modern Dan disukai oleh mereka-mereka ya Segmen-segmen yang memakai parfum ini Di tahun-tahun yang sekarang Jadi ada semacam modernisasi di wanginya Nah semoga video ini menjawab Pertanyaan-pertanyaan teman-teman Yang ragu membeli parfum Yang sudah direformulasi ya Kalau menanyakan kepada saya Apakah parfum yang sudah direformulasi ini Masih worth it Seperti tadi saya katakan Yang pertama Kalau teman-teman Belum pernah pakai parfum Pada produksi awal-awal Dan sekarang cocok dengan parfum ini Meskipun parfum yang ada sekarang ini Sudah reformulasi Yaudah Lepas pakai aja Cocok kok dengan hidung kita Kenapa kita mesti ragu Dengan omongan reviewer Atau omongan teman Bahwa ini reformulasi Toh kita nggak akan bisa pakai Parfum-parfum yang keluaran awal Dan ini cocok dengan kita Ya kita pakai aja Jadi intinya jawabannya adalah Terserah kepada hidung kita Masing-masing Kalau parfum hasil Reformulasi ini Masih cocok dengan hidung kita Ya kita beli Dan kita pakai aja Kalau memang tidak cocok Daripada mikirin Reformulasi Ya kita cari parfum yang lain Ada ratusan bahkan ribuan Brand parfum ya Jenis parfum yang bisa kita pilih Nah sebelum mengakhiri video ini Saya akan sedikit bercerita juga ya Tentang reformulasi ini Ini juga dialami di dunia yang lain ya Seperti kalau kita beli keramik pun Batch yang sekarang dengan batch Tahun depan sudah berubah Jadi kalau kita bangun rumah Kita beli keramik Terus tahun depan ada yang retak Kita beli lagi Belum tentu Warnanya bisa cocok 100% Begitupun Cat tembok dan lain-lain ya Nah ada sedikit cerita Sebelum saya akhiri Ngomong-ngomong tentang Reformulasi ini Pada saat Saya masih sekolah ya Di kota kelahiran saya Masih SD SMP SMA itu Saya punya langganan Penjual soto Seorang bapak-bapak Yang sotonya ini terkenal lesat Dan juga orang luar kota pun Mengakui kelesatan soto tersebut Saya sangat suka ya Dengan soto bapak tersebut Nah setelah bertahun-tahun kemudian Si bapak meninggal dunia Dan diteruskan usahanya Oleh si anak laki-laki Nah saya dan orang-orang Yang tahu masakan soto dari si bapak Ya mengatakan bahwa Soto yang dimasak Si anak ini Berbeda Ya reformulasi lagi ya Dibanding dari bapaknya Dan setelah saya menikah Saya ajak istri saya Makan soto Enak kebanggaan Kota kelahiran saya tersebut Ini saya ngomong Wah ini soto enak banget Ini baru kali pertama Saya makan soto yang enak Nah ini membuktikan bahwa Sotonya sebenarnya tetap enak ya Hanya kita-kita yang pernah Merasakan soto bapaknya Yang tahu Bahwa ada sedikit Perbedaan Dan bertahun-tahun kemudian Setelah saya punya anak Dan anak-anak saya sudah besar Anak saya bisa makan soto Si anak laki-laki dari bapak penjual soto ini Meninggal dunia Dan digantikan oleh istrinya Nah kembali terjadi hal yang sama Istri saya, saya dan orang-orang Yang pernah sering makan soto Dari anak laki-laki ini Anak laki-laki penjual soto Yang awal ini mengatakan bahwa Setelah istrinya yang masak Ada reformulasi lagi Dan setelah anak saya besar Bisa makan soto Saya ajak makan soto ke sana Racian si ibu ya Menantunya berarti ini ya Anak saya mengatakan Wah sotonya ini enak banget katanya Baru kali inilah Saya makan soto yang enak Kata anak-anak saya yang sudah Sudah bisa makan soto Nah ini sekali lagi membuktikan bahwa Reformulasi itu Hanya berpengaruh terhadap Orang yang pernah Mencoba di awal-awal Atau produksi awal-awal Seperti tadi saya ngomong Fekstasi Eros ini Kalau memang gak pernah nyoba yang Produksi awal-awal Dan mencoba yang reformulasi Keluaran tahun-tahun terakhir Dan cocok Yaudah Tepas aja pakai Hobi Membuat kita senang Membuat kita termotivasi Membuat kita semangat bekerja Sehingga prestasi kita Bisa terus meningkat Hoki kita Rezeki kita Bisa terus meningkat Gak usah pusing-pusing Mikirin Reformulasi Suka pakai Tebas Oke bro Kalau ada komentar-komentar Berikan komentar di bawah Mungkin Apa yang saya jelaskan ini Atau Yang saya Utarakan di video ini Bertentangan Dengan pemikiran Teman-teman Gak apa Ayo kita diskusi Di bawah Oke bro Move on bro Sampai ketemu Di video-video saya Selanjutnya Sampai ketemu 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 Sampai ketemu